Kumpulan tema-tema terbaru MIUI 12 dan terkeren Diawali dengan tampilan lock screen di tema pertama Disini bisa kalian lihat untuk di widget jam cukup lumayan besar Kemudian untuk di bagian wallpapernya ini cukup keren ya Agak 3D sedikit dengan wanita menggendong tes menghadap ke belakang seperti ini Kemudian disini gak bisa muncul apapun lagi Dan next kita langsung aja ke home screennya Pertama untuk gaya wallpaper berbeda sekali dengan yang di lock screen Kemudian untuk di bagian widget hari Disini warnanya merah dan ini cukup besar Pastinya berbeda dengan tema-tema yang lainnya Dan yang paling keren menurut saya adalah di tampilan icon packnya Ini tembus lembuah dan kira-kira tampilannya seperti ini Namun sayangnya untuk di tampilan pusat kontrol ini masih biasa aja Dan untuk di aplikasi whatsapp juga sama Masih biasa aja Kemudian untuk di papan panggilan masih seperti original Dan untuk di bagian pesan juga sama Backgroundnya masih putih ya Apalagi untuk di gaya pengaturannya Tapi bila suka dengan tema seperti ini bisa langsung kalian masuk aja ke tema store Dengan masih menggunakan region Indonesia Dan untuk nama temanya kalian bisa simak di video Oke kemudian kita next aja ke tema yang kedua Seperti biasa saya akan review dari bagian lock screennya Disini untuk widget yang muncul adalah widget center Kemudian ada widget kamera di paling bawah Dan kemudian ada seperti gesture bar ya Yang berada di tengah-tengah bawah ini Untuk menggunakan widget center disini kalian tap lama aja Untuk di widgetnya Kemudian di atas ada widget jam Kemudian ada suhu juga ya Nah untuk kamera mungkin disini Saya juga gak tau untuk cara membukanya Apakah ditahan lama atau di slide Karena ini gak terbuka ya sama sekali Tapi gak tau kalau di hp kalian Mungkin bisa kalian coba aja nanti Dan next kita langsung aja ke home screennya Nah pertama untuk di bagian widget jam Ini cukup besar Dan disini ada widget pemutar musik juga ya Di bawahnya Dan ini bisa langsung kalian mainkan pula Dan untuk wapapernya ini agak jelas Gak seperti di lock screennya Agak meblur gitu Untuk si icon packnya ini berubah semua Tapi untuk perubahannya gak begitu jauh Dengan yang original ya Dan untuk di bagian pusat kontrol Ini cukup keren dengan tampilan-tampilan seperti ini Kemudian untuk di papan panggilan Ini gak hanya putih aja ya Untuk di backgroundnya Ada sedikit variasi-variasi Bisa kalian lihat mungkin Kemudian di icon kontak Ini juga cukup lumayan keren Dan ketika mengklik salah satu kontaknya Di dalamannya ada profile seperti ini Dan untuk di gaya pesan Simple aja putih aja backgroundnya Kemudian untuk icon packnya ini berbeda Untuk si icon pack namanya Volume slider agak berbeda dari yang original Bisa kalian bedakan nanti Jika kalian ingin mencoba tema ini Kemudian untuk di aplikasi whatsapp Ini sih tembus Tapi untuk perubahannya Hanya di bagian chattingan Ketika kita mengirim pesan ya Biasanya kan checklist dua kali Nah ini tampilannya seperti ini Dan jika suka dengan tema yang kedua ini Bisa langsung kalian masuk ke tema store Sama ya untuk regionnya Masih di Indonesia Dan untuk namanya Bisa kalian simak di video juga Kemudian ke tema selanjutnya Disini yang muncul hanya widget jump Dan ini di tengah ya Kemudian gak ada apa-apa lagi Diklik dua kali gak muncul apapun Dan next aja kita masuk ke home screennya Untuk di wallpaper Ini berbeda dengan di lock screen Kemudian untuk di widget jump Ini juga cukup besar Dan ini jadi pembeda dari tema-tema yang lainnya Untuk di bagian icon pack Ini tembus semua sih Meski tampilannya agak standar ya Kemudian untuk di pusat kontrol Ini juga masih tembus Dan ini keren ya Jika kalian tidak menggunakan pusat kontrol yang baru Untuk di gaya papan panggilan Ini cukup keren dan simple Meski dengan garis-garis hitam seperti ini Kemudian untuk di bagian papan pesan ya Atau di aplikasi pesan Di bagian atasnya ada sepeda dan ada gunung-gunung Ala-ala sketsa Dan agak bergeser ke bawah sedikit ya Dan kemudian untuk di bagian polumu slider Disini juga perubahannya mungkin gak begitu signifikan Ini seperti original aja Dan masuk di tampilan pengaturan Mungkin disini juga sama Agak bergeser ke bawah Kemudian masih tembus ke daleman pengaturannya Dan jika kalian mencoba untuk meng-clear aplikasi Atau meng-clear ruangan penyimpanan ya Seperti ini Ini juga masih tembus ke daleman pembersihannya Di aplikasi whatsapp mungkin ini masih seperti original aja Tapi bila suka dengan tema ini Bisa kalian langsung masuk aja ke tema store Dan masih menggunakan region Indonesia pula Dan untuk nama temanya bisa langsung kalian simak aja di video Dan masuk ke tema yang terakhir Mungkin untuk di bagian lock screennya seperti ini Pertama yang kalian lihat adalah untuk di bagian widget jam ya Meski ada gambar-gambarnya seperti ini Kemudian jika kalian slide ke sebelah kiri Disini masuk ke widget musik Dan kalian bisa langsung mainkan pula ya Dan jika kalian menggeser ke sebelah kanan Dua kali ya seperti ini Kalau dari widget musik Ini langsung ke widget cuaca Bisa kalian lihat disini Dan di atasnya ada pengaturannya juga ya Disini ada pengaturannya Namun kalian harus membuka layar kunci Dan untuk pengaturannya cukup lumayan banyak Disini misalkan untuk huruf yang ada di bagian pocokan Di kanan paling atas Disini kita bisa ubah ya Atau bisa kita custom untuk huruf yang ingin kita muncul Di bagian pojok kanan paling atas Di bagian lock screen Kemudian untuk di bagian yang lainnya juga masih banyak Mungkin kalian bisa coba aja lah satu persatu Oke jadi cukup banyak juga untuk di bagian lock screen Di tema ini untuk perubahannya Dan kita next aja ke bagian off screennya Pertama disini untuk di bagian bar notifikasi Ada ceweknya di sebelah pojok kanan paling atas ya Kemudian masih jelas juga untuk notifikasi-notifikasi yang muncul Dan untuk di pusat kontrol Ini juga masih jelas ya Luzki ini putih tapi putihnya agak bercorak-corak gitu bro Nanti bisa kalian cek aja Dan kemudian untuk di tampilan lainnya Yang bisa kalian lihat di home screen Adalah untuk di bagian si widgetnya Ini widgetnya adalah widget kalender Ini cukup besar dan kira-kira tampilannya seperti ini Nah selain itu untuk di tampilan baterai dan signalnya juga keren Kemudian untuk gaya papan pangkilan Ini simple tapi keren Kemudian untuk di kontaknya pun juga Disini ada garis-garis pemisah yang agak timbul Kemudian jika kalian mengklik salah satu kontaknya juga sama Di bagian dalamannya ini ada sedikit garis-garis kotak yang agak sedikit timbul Dan jika kalian menggunakan full screen tanpa navigasi Untuk kembalinya juga cukup keren ya Bisa kalian lihat disini Masuk ke bagian pesan sama Untuk garis-garisnya ada timbul Dan jika kalian mengklik untuk isi chattingnya juga sama Agak sedikit timbul ya untuk si kelembung chatnya Kemudian untuk di tampilan pengaturan Disini juga ikon-ikonnya ini cukup keren Dan masih tembus ke daleman pengaturannya Ini simple sih menurut saya Meski di atasnya ada gambar cewek ya Yang tidak bisa hilang di bagian apapun Jika kalian membuka aplikasi youtube Backgroundnya ini agak keren ya Agak warna putih Dan untuk video yang sudah kalian tonton Biasanya kan merah di bagian atasnya Atau di bagian bawahnya Nah ini menjadi warna telur asin ya Bisa kalian lihat dan untuk di bagian notifikasinya juga Sama untuk warnanya tadinya merah Ini jadi warna telur asin Begitupun mungkin untuk di google chrome ya Bisa kalian cek aja nanti Dan untuk di volume slider Ini juga cukup keren tampilannya Meski kecil-kecil seperti ini Tapi keren sih untuk tampilan slide-slidenya ini Kemudian untuk di aplikasi whatsapp ini mungkin masih seperti original ya Meski kalian jika mengklik titik 3 di pojok kanan paling atas Untuk warna backgroundnya ini agak krem ya Agak putih Tapi ini masih seperti original aja sih Dan untuk tema ini masih support ya Dengan dark mode atau mode malam Dan jika kalian mengaktifkan mode malamnya Tampilannya jadi tembus semua atau berubah semua Kira-kira jadi seperti ini Dan terakhir mungkin untuk di icon pack ini Gak seperti yang kalian bayangkan ya Ini masih standar aja untuk tampilannya Dan jika suka dengan tema ini Bisa langsung kalian masuk aja ke tema store Masih menggunakan region Indonesia Bila kalian gak nemu di region Indonesia Bisa kalian cek di region India Nah untuk nama temanya silahkan simak aja di video Mungkin hanya 4 tema saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan sekarang Thanks banget kepada kalian yang sudah support channel ini Sampai saat ini Like bila suka dengan videonya Dislike bila kalian tidak suka dengan videonya Subscribe dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikahlah dan bertahan